Hai hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Jody Miss Yap dear, kali ini Miss kembali menyapa kalian semua tepatnya masih dengan sesi berita para aktor dan aktris China Nah guys, kembali lagi dengan berita terbaru seputaran aktor serta aktris yang membintangi drama China populer kebahagiaan kecilku atau My The Happiness Maaf ya guys, kalau akhir-akhir ini Miss sangat suka sekali membahas drama China yang satu ini Dikarenakan guys, drama China ini merupakan salah satu drama China terbaik serta terpopuler dan terpapun versi Miss Cerwis akhir-akhir ini Kalau kalian? Nah Miss Lopa, kita akan membahas tentang tanggapan dari Daddy Tang selaku menutama periode drama China My The Happiness yang dianggap telah berhasil mengalahkan Lini So guys, berita yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai reaksi lucu serta tanggapan dari Daddy Tang atau Tang Xiao Tian selaku perutama pria dalam drama China My The Happiness Kira-kira bagaimana ya tanggapan serta bernyataan dari Daddy Tang ketika netizen berdiskusi bahwasannya ia pun telah berhasil mengalahkan aktor tanpa lini Karena guys, semenjak awal penayangan drama China My The Happiness serta drama China itu mendapatkan popularitas yang sangat luar biasa maka timbulah isu yang sempat trending Yang ini tanggapan bahwasannya Daddy Tang pun telah dianggap mengalahkan Lini Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Xing Pi serta Tang Xiao Tian atau Daddy Tang sama-sama telah memintangi drama China Pucu Head on My Shoulder Yaitu drama China romantis yang juga sangat populer pada tahun 2019 yang lalu Dalam drama tersebut, Daddy Tang pun merankan karakter pria kedua atau second late yang bernama Fu Pei yang mencintai karakter utama wanitanya yang diperankan oleh Xing Pi Tentu saja guys, dikarenakan Daddy Tang merupakan pemeran pria keduanya, maka keduanya pun tak dapat bersama Dikarenakan si Tung Mu, yaitu karakter yang diperankan oleh Xing Pi telah memilih Gui yang diperankan oleh aktor tambahan ini Sehingga uniknya, sejak awal yang telah menjadi perbincangan hangat yaitu dalam drama China terbaru tahun 2021 ini yaitu drama China My The Happiness Xing Pi serta Daddy Tang pun merankan karakter utama pria serta karakter utama wanita dalam drama tersebut serta menjadi sepasang kekasih yang sangat bahagia Sejak drama China My The Happiness Tayang, banyak sekali para penggemar pun mengungkapkan kegembiraan mereka melihat karakter Fu Pei serta si Tung Mu dapat reunian kembali Bahkan beberapa diantara mereka pun meninggalkan komentar lucu serta bercanda seperti komentar Siapa Gui atau Siapa Lin Yi Rupanya banyak juga penggemar drama itu yang gembira dikarenakan pemeran pria keduanya alias second leadnya akhirnya proyek kesempatan bersama dengan pemeran utama wanitanya Dimana pada drama sebelumnya keduanya pun tak dapat bersatu So, kira-kira bagaimana ya perasaan Daddy Tang dapat reunian kembali dengan Xing Fei? Karena ternyata sejak drama China populer yakni Put Your Head On My Shoulder berakhir Ternyata Xing Fei bersama Daddy Tang pun telah menjadi teman yang sangat dekat Hal itu pun dapat terlihat dari interaksi manis mereka di media sosial masing-masing serta beberapa wancara terkait drama China My The Happiness Dimana guys, selama wancara tersebut Daddy Tang pun ditanya bagaimana jika ia dan Gui yakni karakter yang diperankan oleh Lin Yi dalam drama China sebelumnya jatuh cinta kepada gadis yang sama Berapa besar kesempatannya untuk memenangkan hati gadis itu? Sontak saja guys, Daddy Tang pun meresponi pertanyaan tersebut Dengan muka jahe serta dengan nada yang sedikit bercanda, Daddy Tang pun merespon Jika bukan karena naskah Put Your Head On My Shoulder yang memihak kepadamu, apakah kamu bisa merebutnya dari genggamanku? Ia pun mengarahkan pernyataan tersebut kepada aktor Lin Yi Kemudian nih guys, dalam pertanyaan lain dari wancara yang sama pada hari tersebut, sang reporter pun juga bertanya Saat ini kamu bekerja kembali dengan Xing Pei Xing Pei telah berubah menjadi wanita yang tak dapat kamu miliki, tapi sekarang berubah menjadi pacarmu Apakah perubahan ini benar-benar memuaskan hatimu? Kemudian dengan sigap Daddy Tang pun merespon Puas, tentu saja puas, aku harus merebut kembali hal-hal yang hilang Lucunya lagi, Xing Pei pun membalas pernyataan pria tampan tersebut Akhirnya aku bisa menjadi milikmu Kemudian nih guys, dalam suatu kesempatan, tepatnya dalam sebuah wawancara terpisah Yaitu wawancara yang berbeda dari wawancara yang sebelumnya Xing Pei pun diberi pertanyaan yang sangat luar biasa unik dan sedikit lucu Sang reporter bertanya, siapakah yang akan ia selamatkan jika Wen Xiao Qing serta Gu Li sama-sama jatuh ke air? Tetapi belum sempat Xing Pei menjawab pertanyaan tersebut, Daddy Tang pun langsung merespon Jangan selamatkan siapapun, aku akan menenggelamkan Gu Li hingga mati Jawabnya dengan nada lucu Kemudian guys, uniknya lagi, Xing Pei pun kemudian menimpali pernyataan dari Daddy Tang tersebut Aku sendiri bahkan tidak tahu caranya berenang Sontak saja guys, pernyataan lucu dari kedua bintang drama China My Little Happiness ini pun telah menarik perhatian banyak orang Serta membuat para penonton sangat terhibur dengan reaksi manis diantara keduanya Karena guys, dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan mereka Ternyata jelas sekali bahwasannya keduanya pun merupakan sahabat yang sangat dekat Sehingga terkadang karena tak ada lagi pengecualian ketika mereka sedang bercanda Wah, makin bapar ya guys dengan pasangan yang satu ini Nah Miss Lovat, thank you so much for watching ya Please like video ini kalau kalian suka, komen juga serta subscribe channel ini I'll see you guys on my next video, bye bye, love you all Sub indo by broth3rmax